Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba aktifkan driver game di Redmi Note 11 ini Nah perlu teman-teman ketahui disini driver game itu bisa kita aktifkan di Android 11 dan juga di Android 12 Cuman caranya berbeda tapi tetap sama menggunakan aplikasi set edit Nah jadi yang pertama disini teman-teman itu harus mengaktifkan dulu aplikasi set editnya Atau kita unlock dulu global table nya supaya kita bisa masukkan setting Contoh disini kita masuk dulu ke aplikasi set editnya Nah kemudian disini teman-teman bisa cari ya ini ada global table Nah nanti kita akan masukkan scriptnya itu disini Kalau misalkan sudah seperti ini nah kita bisa memasukkan setting berarti kita bisa memasukkan script untuk driver game nya Tetapi kalau misalkan belum itu ada tulisan disini nah itu perlu memasukkan script berarti itu belum aktif Nah caranya saya sudah buat di video sebelumnya ketika saya coba aktifkan GPU setting untuk Redmi Note 11 ini teman-teman Itu cara terbaru ya Nah seperti itu Nah disini kita akan coba tambahkan aja nih karena disini global table nya sudah ke unlock Kita disini tinggal memasukkan scriptnya aja Nah sebagai contoh disini teman-teman ya saya sudah aktifkan untuk game mobile legend Ya seperti itu di Android 11 ini Supaya menggunakan driver game Nah disini kita masuk ke developer option ya ataupun ke opsi pengembang Nah disini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga biar cepat Mi APPA teman-teman ya dengan aplikasi ini kita langsung aja masuk Kemudian disini cari ada opsi developer Tapi sebelumnya disini teman-teman harus aktifin dulu ya opsi developer nya Pokoknya tutorial lengkapnya di video saya sebelumnya ketika saya unlock GPU setting Jadi makanya teman-teman disini wajib simak dulu video saya sebelumnya ya Ini khusus untuk Redmi Note 11 ya Nah seperti itu Oke ataupun di face Xiaomi lah sama teman-teman caranya Nah disini kita masuk atau cari ya ini sudah di opsi pengembang Kita cari disini ke bawah terus ya Cari nanti ada preferensi driver grafis seperti ini Nah teman-teman langsung aja di klik aja Masuk nah disini saya sudah ubah untuk mobile legend ya Kita coba lihat disini untuk mobile legend Nah ini dia Dia sudah menggunakan driver game Nah untuk game yang lainnya dia masih default ya Seperti ini teman-teman Dan kalau misalkan kita coba klik Ini dia nggak ada pilihan sama sekali Karena dia sudah di setting default menjadi driver game seperti ini Oke nah sekarang langsung aja disini kita coba masuk ke dalam tutorialnya ya Nah disini kita tadi ya masuk ke dalam aplikasi set edit Kemudian kita ke global table Posisinya global table ya seperti ini Nah untuk di Android 11 ini beda ya dengan Android 12 Nah karena disini untuk Redmi Note 11 saya masih menggunakan Android 11 Jadi disini saya menggunakan cara Android 11 Nah kalau misalkan untuk Android 12 Saya juga sudah buat teman-teman tutorialnya Nanti teman-teman bisa disimak aja ya Saya akan simpan nanti link videonya di deskripsi box teman-teman Seperti itu ya Nah oke disini saya akan coba terangin dulu nih ya Karena ada ngeflare disini Nah ini dia teman-teman ya Kita akan coba lihat disini cari ke bawah teman-teman ya Nah disini ada tuh yang namanya driver ya Nah disini game driver ya Nah ini dari tulisannya G teman-teman ya Nah tulisannya G seperti ini Nah teman-teman cari disini game driver Nah ini ada di teman-teman ya Game driver option in up ya Nah game driver option in up Nah disini teman-teman masukkan scriptnya Jadi nanti kalau misalkan belum ada tulisan game driver option in up Seperti ini Nah teman-teman di paling atas disini Langsung aja add new setting ya Nah add new setting masukkan scriptnya yang tadi ya Game driver option in up Seperti itu Nah baru nanti untuk value nya Nah teman-teman disini kita coba lihat ya Balik lagi ke tadi ke game driver ya Nah ini game driver kita klik Nah seperti ini Kemudian ada edit value Nah edit value nya Nah kemudian disini teman-teman masukkan nih Nah masukkan nanti si scriptnya Ini kan contoh tadi mobile legend Seperti itu Nah kalau misalkan nanti Teman-teman ingin memasukkan game secara paralel atau banyak Seperti itu Langsung aja disini teman-teman tambahkan dengan koma ya Nah dengan koma seperti ini Baru masukkan lagi kode ataupun produk gamenya Nah disini saya sudah siapkan untuk kode produk gamenya Teman-teman Nah nanti teman-teman bisa download aja ya Saya akan simpan linknya di deskripsi box Nah disini yang saya coba buat itu Ada 11 game ya Nah ada 11 game seperti ini teman-teman Mobile legend, CODM, Free Fire, Genshin, PUBG, PUBG Neostate, Apex Legends, Battlefield Mobile, Modern Warship, dan Master Duel Yu-Gi-Oh! Ya itu nanti teman-teman dipilih aja yang sering dipakai disini Seperti itu ya Nah ini kodenya seperti ini Ini nyusun ya Nah ini dari nomor 1 itu ya Nah ini Com Mobile Legend Nah kom Mobile Legend Nah ini Nah kemudian ada disini Garena Nah ini tergantung teman-teman kebutuhan teman-teman ya Kalau misalkan hanya Mobile Legend saja Tulis Mobile Legend saja Atau Genshin Impact saja Genshin Impact saja Seperti itu ya Nah disini saya akan coba kopikan semua teman-teman ya Nah ini kita kopi aja Sampai bawah ya Nah sampai sini Nah sampai koma ya Seperti ini Kemudian kita salin Nah selanjutnya disini Tadi balik lagi ke Sini set edit Ini bisa dihapus dulu aja semua teman-teman ya Nah ini bisa dihapus aja semua Kemudian disini kita pastikan aja Nah seperti ini ya Nah kalau udah seperti ini Langsung aja kita save Nah sudah masuk seperti ini Game driver option in up Nah ini sudah masuk semuanya scriptnya disini teman-teman ya Oke selanjutnya disini Tinggal kita keluarkan saja aplikasinya ya Nah kita keluarkan Kemudian disini bersihkan resen aplikasi dari set editnya Kemudian disini teman-teman Cek lagi masuk ke dalam developer optionnya Seperti ini ya Nah ini kita keluarin dulu aja Harus keluarin harus dari awal teman-teman Harus dari awal ya Harus dari awal Bersihkan dari resen aplikasi Seperti ini Kita masuk lagi dengan aplikasi Mi APPA Ke opsi developer ya Nah ini opsi developer Kita cari sekarang disini Di bagian tadi Nah ya Preferensi driver grafis Oke selanjutnya kita cari disini Nah Apex Legends Apex Legends sudah berubah menjadi driver game Kemudian kita cari lagi disini ya Genshin Impact sudah berubah menjadi driver game Kemudian kita cari lagi ke bawah Mobile Legends sudah berubah Mobile Legends sudah berubah PUBG Neostate juga atau Neostate Mobile sudah berubah menjadi driver game PUBG Mobile sudah menjadi driver game Nah ini semuanya sudah berubah menjadi driver game teman-teman ya Jadi yang tadi itu berhasil gitu Nah mungkin disini ada pertanyaan nih Bang kalau misalkan game yang lain yang gak ada tadi disitu Bagaimana cara membuatnya Script tadi ya Nah produk gamenya itu tahunya dari mana Mudah teman-teman ya Nah caranya disini teman-teman bisa menggunakan aplikasi peluncur aktivitas nih Nah peluncur aktivitas itu bisa download di Playstore ya Nah disini mudah nih ya Gratis ya Peluncur aktivitas ya Nanti ada yang gambar Nah ini activity launcher ya Nah ini buka aja Nah seperti ini Kemudian cari tadi gamenya itu apa Contoh disini PUBG ya Nah PUBG Nah kemudian disini teman-teman cari aja yang Neostate Mobile Ini ya Nah ini klik Kemudian ada disini edit pintasan Klik edit pintasan Disini ada nih paket Nah jadi com.pubg.neostate Nah ini adalah script yang tadi Yang kita masukkan di set edit ya Nah di global table Kita cari tadi yang banyak tuh Ini ya Kita cari Nah game driver Nah ini ya Nah masukkan ke sini Jadi ini Paket Ataupun nama produknya Seperti itu teman-teman ya Caranya untuk mengetahui Script yang tadi Untuk setiap gamenya Nah nanti tinggal dicari aja disini ya Game nya apa gitu kan Kalau Genshin Genshin Nah ini klik Genshin Impact Kemudian edit pintasan ada Com.mihoyo Genshin Impact Nah seperti ini ya Untuk paketnya Atau kodenya Untuk gamenya Seperti itu teman-teman ya Jadi disini udah cukup jelas ya Untuk tutorialnya Dan disini sudah berubah Menjadi driver game semua Dan itu bisa di Redmi Note 11 ya Cuman disini caranya Memang harus menggunakan Cara yang di Android 11 Kalau di Android 12 Itu beda lagi teman-teman ya Bisa disimak aja Video nya saya sudah buat ya Saya akan simpan linknya Di deskripsi box Oke itu aja teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video tutorial selanjutnya Oke